Menteri Sosial Kofifah Indar Parawan selama mendukung pemberian Kartu Indonesia Sehat kepada lebih dari 32.000 narapidana di seluruh Indonesia dengan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah per bulannya. Jaminan kesehatan itu merupakan inisiatif dari Kemenkumham. Jaminan kesehatan itu diberikan karena kondisi para napi berada di bawah garis kemiskinan. Dari 160.000 lebih narapidana di seluruh lapas Indonesia, hanya 32.000 lebih yang mendapatkan rekomendasi KIS dari Kemenkumham. Menurut Kofifah, pihaknya telah meverifikasi dan meneruskan kementeri keuangan untuk mendapatkan anggarannya. Anggaran KIS sebesar 19.200 rupiah tiap napi yang diajukan atau total 631 juta dalam 180.000 rupiah setiap bulannya. Ada 32.900 tahanan yang dalam keadaan memang memprihatinkan, diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM supaya mendapatkan KIS. Nah, sudah di bawah kerapat Menko Polhukam, tugas verifikasi adalah Kemsos. Dan tim Kemsos sudah melanjutkan kementeri keuangan untuk diajukan persetujuan anggarannya, 32.900. Tapi kalau total narapidana sekitar 160.000, yang diajukan Menteri Hukum 32.900. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.